Berita kriminal hari ini, seorang penyuluh agama... Eh, sorry. Oke. Berita kriminal hari ini, seorang penyuluh agama siram istrinya pakai air mendidih setelah kepergok selingkuh. Juga ada berita tentang pencurian besi proyek kerel kereta api yang mencapai 111 ton berhasil terjual. Nah, seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya, Papa Roka, dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal. Secara eksklusif dan up to date. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita ke berita pertama. Seorang pria di Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara tega menyiram istrinya sendiri pakai air mendidih setelah ketahuan selingkuh. Jadi, kejadiannya saat itu sang istri curiga kalau suaminya berselingkuh. Akhirnya, biasalah si istri rajia hape suaminya. Mungkin teman-teman di sini yang istrinya sering rajia hape, boleh komen di bawah. Biar kita mutualan, bisa curhat bareng. Kok bisa istri rajia hape suaminya? Nah, jadi setelah sang istri tadi merajiah hape suaminya, ternyata ketemu foto perempuan di headphone suaminya. Cek coklah, terjadi peperangan. Kita tidak tahu ya foto perempuan, karena zaman sekarang kan mungkin banyak nih foto perempuan yang dikirim di WhatsApp. Mungkin foto perempuan itu artis terkenal mungkin. Sora Awi, Sasa Grey kita tidak tahu ya. Cuman ya, positive thinking aja. Stop it, get some help. Nah, setelah cek cok, sang suami malah menyiram istrinya sendiri pakai air mendidih. Kok bisa pak, anda menyiram istri anda pakai air mendidih? Kita, musur kencing yang sedang berantem aja pakai air biasa. Kok bisa ya istrinya sendiri pakai air mendidih? Kan istri biasanya disiram pakai air. Hihihi, boy. Setelah kejadian tersebut, sang istri pun membuat laporan ke polisi. Akhirnya, sang suami tidak hanya menerima sanksi hukuman akibat perbuatannya, namun juga jabatannya sebagai penyuluh agama di pengadilan agama Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara pun, akhirnya dikeluarkan secara tidak terhormat alias dipecat. Tapi, apa, jangan-jangan bapak nyiram istri bapak pakai air panas itu, biar bisa operasi plastik lagi pak. Biar mungkin muka istri bapak kayak... seorang awi, sasagre, terus, apa sih? IMAJINASI! Kanit Reskrim Posek Nuangan Reno Mokodompit menyebutkan, pada Jumat 5 November 2021, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, Ade dan Eva mengalami cekcok. Reno mengatakan cekcok itu terjadi saat Eva mengecek ponsel suaminya yang diduga berselingkuh. Dia mengatakan Eva menemukan foto perempuan lain di ponsel suaminya. Setelah cekcok, Ade diduga menyiramkan air panas ke FH. Reno mengatakan FH sudah membuat laporan polisi terkait penyiraman air mendidih tersebut. Sebelumnya, aksi keji Ade menyiram air panas ke FH itu viral di media sosial. Keduanya merupakan warga Kabupaten Bolang Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara. FH telah melapor ke polisi atas penganiayaan keji yang dilakukan suaminya. Laporan FH terdaftar dengan nomor laporan polisi 11 garis miring 2021 garis miring sulut, garis miring res, garis miring strip BLTM, garis miring sek NGM tanggal 5 November 2021. FH juga telah buka suara soal kasus dugaan penganiayaan ini. Menurut FH, suaminya merupakan penyuluh agama. FH menjabat sebagai penyuluh agama Islam atau PAI non-PNS di Kemenak Bol Tim. Reno menyebutkan pimpinan FH akan memperhentikan FH secara tidak hormat. Ayo siapa disini cita-citanya maling besi proyek? Atau impiannya mau nyuri besi di jembatan basit? Kalian perlu belajar dalam kasus ini. Polisi Jakarta Timur berhasil menangkap komplotan pencuri besi rel kereta Jakarta-Bandung. Komplotan pencuri tersebut sudah beraksi selama 6 bulan. Bahkan tak tanggung-tanggung. Besi yang sudah mereka curi dan terjual mencapai 111 ton. 111 ton. Perlu dicatat? 111 ton. Itu... Saya bingung. Nah... Aksi pencurian tersebut terjadi di wilayah Cipinang Timur, Makassar, Jakarta Timur. Polisi pun mendalami keterkaitan orang dalam untuk kasus pencurian besi tersebut. Karena kerugian yang disebabkan oleh pencurian itu mencapai 1 miliar lebih. Aksi para pelaku akhirnya tertangkap oleh warga sekitar. Para pelaku yang panik pun langsung kabur dan meninggalkan barang-barang yang sudah mereka curi yaitu besi yang sudah dimuat di dalam mobil pick up. Akhirnya polisi berhasil menangkap para pelaku. Saat ini kelima tersangka sudah diamankan beserta barang bukti yaitu 1 buah mobil pick up tadi dan barang besi yang dicuri. Sementara saat ini 7 orang masuk dalam daftar pencarian orang oleh kepolisian. Akibat aksinya para pelaku diganjar pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita lihat berita lengkapnya. Dikutip dari Kompas.com, 5 tersangka pelaku pencurian besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah SA, SU, AR, LR, dan DR. Kelimanya kini sudah ditangkap oleh Polres Jakarta Timur. Sementara itu masih ada 7 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Erwin Kurniawan mengatakan, para tersangka sudah melakukan pencurian besi sejak 6 bulan terakhir. Aksi pencurian itu dilakukan di wilayah Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Komplotan pencuri tersebut sudah berhasil menjual 111.081 kilogram besi. Lebih lanjut, menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Makassar, Ibtu Mohamad Zin, kerugian akibat pencurian besi itu mencapai 1 miliar lebih. Selain itu, polisi juga mendalami keterlibatan orang dalam dari PT Wijaya Karya atau WIKA dalam kasus pencurian besi proyek itu. Erwin menjelaskan, dalam aksi pencurian terakhir, komplotan itu berusaha mencuri besi proyek kereta cepat di wilayah Cipinang Melayu pada Sabtu 2 pekan lalu. Aksi pencurian itu akhirnya terpergok oleh warga sekitar. Para pelaku langsung kabur, sementara besi yang sudah dikumpulkan di mobil pikap ditinggalkan begitu saja. Kini para pelaku sudah diamankan di Polres Jakarta Timur beserta sejumlah barang bukti, diantaranya 1 mobil pikap, 6 buah besi besar, dan 5 buah besi kecil. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, serta diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram at BanjarmasinPos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Kran Story. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di video berikutnya.